Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini, apakah baik-baik saja, kali ini kita akan membahas tentang, kerajinan bahan keras. Sebelum masuk ke materi, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai, catatlah jika ada yang perlu dicatat, jangan lupa untuk absen di menu komentar dengan menuliskan, nama dan kelas, serta pendapat mengenai materi ini. Silahkan menyebar luaskan materi ini, download atau share linknya, jika anda suka dengan video ini silahkan like, dan jika anda ingin mendapat informasi dari channel youtube ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, saya Ritwan Abdussalam, disini saya akan memberikan informasi mengenai kerajinan dari bahan keras. Tetaplah kreatif, teruslah aktif. Hidup indah dengan berkarya. Kerajinan bahan keras, disini kita akan membahas tentang, pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan contoh pembuatan. Pengertian kerajinan dari bahan keras, karya kerajinan dari bahan keras adalah kerajinan yang bahan bakunya menggunakan bahan yang keras. Jenis-jenis kerajinan bahan keras, kerajinan bahan keras alami, kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alami, kerajinan bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari bahan alami. Kerajinan ini menggunakan bahan baku pembuatannya yang masih mentah yang berasal dari alam yang belum mengalami pengolahan yang mengakibatkan wujud dari bentuk itu sendiri berubah. Bahan keras alami ini sangat mudah didapatkan sehingga harganya pun relatif murah karena beberapa bahan utamanya berada di sekitar kita seperti, bambu, biji-bijian, kerang, tulang, pasir, rotandal. Contoh kerajinan bahan keras alami, bisa kalian lihat di gambar berikut. Kerajinan bahan keras buatan Kerajinan bahan keras buatan adalah contoh kerajinan yang semua dari bahan bakunya sudah mengalami pengolahan kembali. Berbeda dengan jenis kerajinan bahan alami, kerajinan bahan keras buatan ini contohnya yaitu seperti kerajinan yang berasal dari bahan kaca, semen, kawat, timah, kaleng, logam, del. Contoh kerajinan bahan keras buatan, bisa kalian lihat gambar berikut. Fungsi kerajinan dari bahan keras, sebagai benda pakai, contohnya seperti lemari, meja, patung, kursi, del. Sebagai benda hias, contohnya seperti patung, bingkai, kalung, del. Proses pengerjaannya bahan keras, satu. Buat rancangan membuat rancangan adalah hal pertama yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ide untuk membuat atau mendesain kerajinan apa yang akan kita buat. Dua, siapkan alat dan bahan setelah Anda membuat rancangannya. Kini yang harus Anda lakukan adalah dengan menyiapkan semua yang diperlukan, usahakan untuk bahan yang memiliki kualitas yang bagus agar hasil akhirnya pun lebih bagus, tetapi banyak pula yang menggunakan bahan bekas dan nilai guna dan jualnya lebih tinggi, itu semua terserah pada Anda dan bahan yang tersedia. Contoh dan cara membuat kerajinan dari bahan keras yang unik dan sederhana, lampu hias dari batok kelapa. Batok kelapa kini bukan hanya menjadi sampah. Di tangan Sarwidianto, batok-batok kelapa menjelma menjadi sesuatu yang berguna dan cantik. Awalnya pria berumur 36 tahun ini melihat batok-batok kelapa hanya menjadi sampah di pasar. Lalu Sarwidianto mencoba mendaur ulang batok tersebut hingga menjadi lampu. Sentir Sumunar Begitulah Sarwidianto memberi nama pada maha karyanya ini. Sentir dalam bahasa Jawa berarti lampu, sedangkan Sumunar berarti bersinar, menerangi kegelapan. Sehari-hari Sarwidianto membuat lampu di rumahnya, desa Laban Mojolaban, Sukoharjo. Proses pembuatannya cukup sederhana. Sarwidianto membeli batok kelapa dari pasar sekitar rumahnya. Proses berikutnya adalah mengamplas supaya permukaan batok menjadi halus. Selanjutnya membuat pola yang diinginkan. Berikutnya, batok dipotong mengikuti pola-pola tersebut. Proses akhir adalah menghaluskan dan menempel pola yang sudah jadi. Lalu memasang lampu. Inilah dia sentir Sumunar dan cantik. Terima kasih, ada pertanyaan?